Assalamualaikum anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah, harus jaga kesehatan ya Masih di masa pandemi yang kayak begini Apalagi sekarang lagi musim sakit Sebelum memulai, mari kita membaca berdoa dulu ya Ada yang mau memimpin? Saya Bu Ya, persilakan Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Mari kita berdoa Menurut kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Alhamdulillah Ya baik, anak-anak Ibu akan Maafkan dulu ya Yang nanti Di absen Silahkan mikrofonnya diaktifkan ya Oke Pertama, Lisma Yani Hadir Hadir Mungkin kendaraan sinyal kali ya Oke, selanjutnya Dini Hadir Hadir Ibu Lucy Hadir Ibu Rahmi Rahmi Hadir Ibu Ya Rima hadir Hadir Ibu Salma Hadir Ibu Tiara Hadir Ibu Jeta Hadir Ibu Oke, Ibu ulang lagi ya absen ya Lisma Yani udah hadir Masukkan dalam sinyal kali ya Oke, Ibu lanjutkan ya Anak-anak Masih semangat tidak anak-anak Masih dong ya Masih Ibu Semangat Ibu Ibu Oke Kira-kira hari ini Ada yang tahu Kita akan mempelajari apa Belum tahu Ibu Belum Ya hari ini Kita akan mempelajari Tentang mengenai Sifat-sifat cahaya PPT nya sudah terlihat Anak-anak Sudah Ibu Sudah ya Nah hari ini Kita akan mempelajari Sifat-sifat cahaya Nah anak-anak Perhatikan Gambar Ini Di sini ada anak yang bangun pagi Nah kalian Kalau bangun pagi Terus pernah gak ngerasa silau gitu Pernah Ibu Kamar saya tertutup Oh tertutup Yang kamarnya biasa Dibuka Kalau udah pagi Sama ibunya tuh Jendelanya biasanya Ada Ibu Ya ngerasa silau kan ya Nah itu kenapa ya Bisa silau Karena adanya Cahaya matahari Cahaya matahari Anak-anak Nah Nah kira-kira Apa sih itu cahaya Anak-anak Ada yang tahu Sinar bukan bu Apa Sinar bukan bu Iya sinar Nah cahaya adalah Bentuk energi yang dapat Kita lihat dengan mata Cahaya dihasilkan Dari sumber-sumber cahaya Nah misalnya itu Matahari Lampu Senter Api Nah sumber-sumber cahaya itu Ada yang Alami Dan ada yang buatan Yang alami itu Yang mana ya Ada yang tahu Matahari Sumber cahaya yang alami Matahari bu Matahari bu Kalau yang sumber cahaya Buatan Apa Lampu Ya lampu Senter Senter Oke Nah Cahaya juga memiliki Sifat-sifat Ada Lima Nah perhatikan gambar Kelima ini Yang pertama Itu Termasuk Sifat cahaya apa Kalian sudah Melihat bahan Ajarnya belum Ayo Belum bu Oke Ibu bakal bahas Satu-satu ya Yang pertama Itu Sifat Cahaya Yang merambat lurus Nah yang kedua itu Sifat cahaya Yang dapat Menembus benda Bening Nah yang ketiga Ini Sifat cahaya yang dapat Dipantulkan Lalu yang keempat Sifat cahaya yang dapat Dibiaskan Dan yang kelima Sifat cahaya yang dapat Diuraikan Nah Kelihatan ya Sebentar Oke yang pertama Cahaya Dapat merambat lurus Nah perhatikan gambar Ini Di sini Cahaya matahari Menyinari Lubang Ini ya Nah ini cahaya mataharinya Dapat merambat lurus Lalu Sini Dapat dibuktikan Dengan cara Melakukan percobaan Dengan Ada tiga karton Lalu Di depannya itu Ada lilin ya Nah Setiap masing-masing Karton ini Diberi lubang Tetapi Ini diletakkan Harus sejajar Supaya Cahaya lilin ini Dapat terlihat Nah ketika Posisi ketiga lubang Pada katas karton sebut Diposisikan Satu garis Atau sejajar ini Maka cahaya lilin Itu dapat terlihat Anak-anak Namun Ketika Posisi ketiga lubang Pada kertas karton tersebut Tidak dapat Diposisikan Satu garis Atau sejajar Nah cahaya itu Tidak dapat terlihat Nah Dalam percobaan ini Kita dapat Membutikan Bahwa cahaya itu Dapat merambat lurus Anak-anak Nah contoh Cahaya merambat lurus Dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama ini Ada Sorotan lampu Center Lalu ada Cahaya matahari Lalu disini ada Sorotan lampu ini Mobil Selanjutnya Cahaya dapat Menembus Benda bening Nah Kita lihat Anak-anak Disini ada Lampu center Yang menyinari Segelas air Nah Dapat kita lihat Bahwa center Lampu ini Menembus Cahayanya Dapat menembus Dari Gelas Segelas air ini Tetapi Anak-anak Cahaya Tidak dapat Menembus Batu Yang ini Karena Batu termasuk Benda Gelap Nah Dapat disimpulkan Bahwa Cahaya Mudah Menembus Pada Benda Bening Dan sulit Menembus Pada Benda Gelap Anak-anak Nah Disini juga Ada Contoh Lampu center Menembus Cahayanya Menembus Mangkuk Bening Mangkuk Yang bening Nah Ini Contoh Cahaya Menembus Benda bening Dalam Kehidupan Sehari Kita dapat Melihat Akwarium Yang berisi Ikan Nah Yang ketiga Cahaya Dapat Dipantulkan Anak-anak Kalian Pernah Bercermin Pernah Bu Ya Apa yang Kita Lihat Diri Kita Sendiri Ya Betul Bayangan Diri Kita Sendiri Ya Nah Itu Termasuk Salah satu Sifat Cahaya Yang dapat Dibantulkan Cahaya Dapat Memantul Ketika Terkena Permukaan Benda Terjadi Pemantulan Teratur Jika Cahaya Mengenai Benda Yang Memiliki Permukaan Rata Seperti Cermin Nah Lalu Ternyata Pematulan Cahaya Ini Terbagi Menjadi Dua Pematulan Baur Sama Pematulan Teratur Nah Apa Itu Pematulan Baur Dan Teratur Nah Pematulan Baur Atau Difus Adalah Pematulan Cahaya Yang Terjadi Pada Permukaan Benda Yang Tidak Rata Dimana Berkas Sinar Atau Cahaya Pantulnya Mempunyai Arah Yang Tidak Teratur Atau Baur Contohnya Pematulan Cahaya Pada Tembok Kayu Batu Tanah Dan Sebagainya Pematulan Baur Dapat Mendatangkan Keuntungan Sebagai Berikut Yang Pertama Tempat Tidak Terkena Cahaya Secara Langsung Bisa Terlihat Terang Yang Kedua Berkas Cahaya Pantulnya Tidak Menyilau Selan Selan Pematulan Teratur Pematulan Teratur Adalah Pematulan Cahaya Yang Terjadi Pada Permukaan Yang Rata Dimana Berkas Sinar Atau Cahaya Pantulnya Mempunyai Arah Yang Teratur Tersama Pematulan Teratur Bersifat Menilau Namun Mampu Menghasilkan Bayangan Yang Jelas Pematulan Teratur Bisa Terjadi Pada Cermin Cermin Merupakan Alat Yang Dapat Memantulkan Hampir Seluruh Cahaya Yang Mengenainya Cermin Ada Tiga Macam Anak-anak Cermin Datar Cermin Cekung Dan Cermin Cembung Selanjutnya Sini Ada Contoh Cahaya Yang Dapat Dipantulkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang Pertama Ini Ada Cermin Hias Yang Biasa Kita Pakai Untuk Bercermin Nah Yang Kedua Disini Tiga Ada Kaca Yang Biasa Dijalan Itu Ya Anak-anak Selanjutnya Ini Cahaya Dapat Dibiasakan Atau Pembelokan Cahaya Nah Anak-anak Cahaya Yang Dapat Dibiasakan Dapat Kita Bukhikan Dengan Dua Medium Yaitu Medium Cair Dan Medium Padat Nah Lihat Pada Gambar Ini Terlihat Apa Ada Yang Ya Pensilnya Terlihat Patah Anak-anak Nah Sebagian Pensil Yang dimasukkan Ke air Terlihat Seperti Patah Hal Ini Terjadi Karena Sebagian Pensil Yang Tercelup Tersebut Mengalami Pembiasaan Atau Pembelokan Cahaya Sehingga Pensil Tersebut Terlihat Patah Dan Lebih Besar Anak-anak Padahal Pensil Yang Enggak Enggak Patah Tapi Pas Dimasukkan Ke air Terlihat Patah Anak-anak Itu ya Terus Ini Contohnya Nah Contoh Lainnya Itu Bisa Kita Lihat Pada Di kolom Renang Kolom Ini Kadang Kan Kita Kalau Lihat Kolom Terlihat Dangkal Gitu Ya Tidak Dalam Padahal Madalam Selanjutnya Cahaya Cahaya Dapat Diuraikan Cahaya Matahari Yang Terlihat Putih Sebenarnya Itu Perpaduan Dari Beberapa Warna Tau Beberapa Cahaya Naya Disebutnya Spektrum Spektrum Terdiri Dari Warna Merah Jingga Kuning Hijau Biru Nilai Dan Ungu Cahaya Matahari Yang Diuraikan Oleh Butir Air Akan Menyebabkan Munculnya Pelangi Nah Cahaya Juga Dapat Dipantulkan Pada Prisma Seperti Gambar Yang Ini Ya Nah Selanjutnya Ibu Akan Membagikan Kelompok Untuk Percobaan Mengenai Sifat-sifat Cahaya Setiap Kelompok Nanti Kalian Akan Melakukan Percobaan Satu 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 Sifat Cahaya Misalkan Kalian Mau Sifat Cahaya Dapat Dibiasakan Misalkan Kelompok Satu Kelompok Dua Sifat Cahaya Yang Dapat Dipantulkan Nah Nanti Ibu Kirimkan LKPD Nanti Setiap Orang Mengisi Sesuai Pembagian Kelompoknya Ibu Kirimkan LKPD Nya Di Grup Anak-anak Ya Ibu Anak-anak LKPD Nya Nanti Minggu depan Dikumpulkan Jadi Kalian nanti Kerja Kelompok Bersama Kelompoknya Dividiokan Didokumentasikan Lalu Diisi LKPD Nya Setiap Orang Nanti Minggu depan Presentasi Nah Sekarang Kita Akan Mengisi Soal-soal Di Google From Nanti Ibu Akan Kirimkan Soalnya Di Grup Baik Ibu Nah Ibu Sudah Mengirimkan Linya Silahkan Diisi Anak-anak Itu Untuk Evaluasi Kalian Seberapa Paham Materi Ini Nah Anak-anak Apakah Sudah Mengisi Sudah Selesai Semua Sudah Ibu Sudah Siapa Nilai 100 Saya 90 Bu Hebat Oke Anak-anak Pembelajaran Hari ini Sudah Selesai Nah Apakah Pembelajaran Hari ini Menyenangkan Anak-anak Menyenangkan Bu Oke Selanjutnya Kesimpulan Siapa Yang ingin Menyimpulkan Pembelajaran Hari ini Siapa Ayo Siapa Sampai jumpa. 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 Ayo, pimpin teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa selesai. Baik, anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusikan di WhatsApp group ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Oke, cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, anak-anak.